Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin memperkenalkan diri saya untuk yang pertama Nama saya WIDAR Saya lahir di Pasuruan Dan saya sekarang umur 24 tahun Apakah Mas WIDAR ini sudah berkeluarga Mas? Untuk saat ini masih saja baru menikah Mas Kapan kemarin? Kalau menikahnya Desember tahun kemarin Alhamdulillah ya Mas ya Alhamdulillah Nah untuk gini Mas ini kita pencangkan sedikit tentang Awal karir Mas WIDAR di dunia jetpack ya Mas ya Dulu awal pertama kali untuk balet itu kapan Mas? Umur berapa tahun berapa? Kalau awal mula sih Pas waktu SMP Mas itu ya liaran-liaran gitu Berarti SMP itu sudah keliaran ya Mas? Ya tapi belum ke drug bag masih di liaran Dulu Mas biasanya liaran itu pakai motor apa Mas? Waktu itu SMP itu? Kalau dulu sih Honda Supra Kalau nggak salah Mas ingat saya pertama kali liaran itu Nah di mana itu Mas? Di Cianjur Pandaan Mas Masih sekitaran Jawa Timur kan? Iya Dekat rumah Dekat rumah itu Itu dulu waktu SMP ya? SMP kelas 3 kalau nggak kelas 2 Mas Hmm Apa berapa dulu itu sudah ada yang menanya Mas? Kira-kira itu? Mbak kuliah pertama itu? Ya ada Mas cuman nggak kayak sekarang 2015 kalau nggak 16 Mas Pertama kali turun Itu ikut tim atau privater tuh Mas? Ya ikut bengkel-bengkel sini aja Main kelas bracket gitu Iya Iya Kalau awal-awal dulu pernah dapet juara nggak Mas? Waktu awal-awal dulu Pertama kali main itu nggak dapet Mas Barunya opak 2 sampai 3 kali Alhamdulillah masuk 5 besar Oh iya Mas ya Hmm Ponek Ponek David Aku ingin luk kamera luk gini Gak mau bawa 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 Jadi pertama kali turun dipanggilan di balap Ikut bengkel mana? Pertama kali dipanggilanいただki apa di leharan Mas Kalau leharan sih bengkel tetangga saya sendiri di di leduk sini Mas di deket kampung di Mas Nanang Boret itu Mas yang mempelajari saya juga pertama kali naik motor balap jadi kesannya disana itu gimana dapat ilmu seperti apa juga terus apakah orangnya ini kalau mengajari Mas Widi ini keras atau enggak hanya cuma ngerisep peda naik peda tetapi juga harus bantu-bantu bongkar mesin atau seperti apa kalau ikut bongkar mesin sih ikut Mas cuman ya namanya belajar cuman bantu-bantu ambilin kunci bersihkan apa kayak piston itu aja tapi dulu waktu pertama kali kan turun dibalat itu masih belum dapat julukan angka istimewa nomor stat istimewa belum belum Mas cuman sekedar balap biasa aja jadi cuma yang main jokinya Widi ya gitu aja kalau di jalur lihat dulu main ketemu joki paling menegangkan itu sama siapa kalau dulu sih ya ada cuman nggak kayak sekarang Mas kalau sekarang kan banyak rival-rival tertentu gitu kalau dulu sih namanya juga masih belajar lawan siapa aja tetep gas aja berani namanya akan pengen maju juga Mas untuk Mas Widi sendiri pertama kali itu naik bracket tahun 2017 awal kalau nggak salah Mas cuman bracket aja main di pasuruan sendiri apakah event lokalnya apa ya event kejur dajah tim dan ikuti mana itu Mas waktu itu kalau tim sih ikut kakak saya sendiri ponaan yang dipandaan itu bikin motor gitu terus pengen main gitu kalau perasaan Mas Yudi di sini Mas pertanyaan itu perasaannya gimana ya iya nggak nyangka sama ya bahagia itu mesti Mas bersyukur dan ada keinginan untuk mencoba lagi mencoba lagi untuk jadi lebih baik mungkin untuk tahun ini Mas gimana ini mas tanggal panjang Mas Mas Yudi ikuti mana dan mungkin prestasi yang pernah diraih selama tahun ini apa aja Mas kalau untuk tahun ini itu Mas kalau di event nasional seperti IDC Gaduro itu sama APRT Mas salah tiga ya kalau di jatim sendiri sama berkealam ya sampai saat ini sempat turun di event mas selama tahun ini kalau di tahun 2020 ini main di itu Mas IDC Wanosari seri satu kalau nggak salah sama Gaduro Tegal Gaduro Tegal ya Mas ya iya bicara soal WN4 dan ada APRT20 Mas pertama kenal APRT20 gimana sih Mas awal mulanya itu saya hubungi lewat Instagram Mas itu nggak tahu kalau apa manajernya atau siapa nggak tahu minta nomor WA saya kasih terus akhirnya kontak-kontakan jadi itu ikut gabung sama tim APRT20 Mas yang punya tim APRT20 kan Pak Bendol ya Pak AB Bendol menurutnya Mas Widi Pak Bendol itu orangnya gimana sih Mas kalau menurut saya pribadi nomor satu disiplin Mas Pak AB waktunya bermain-bermain waktu nyeting-nyeting waktu balap-balap itu untuk kebaikan dan untuk maju itu saya akui selama saya mengenal mekanik Pak AB paling berkesan tanpa saya Mas bicara soal balapnya Mas Widi kan juga sudah lama juga kira-kira sudah berapa tahun sih Mas kalau dihitung sama liaran awal mulanya sih hampir enam tahun Mas kalau di dunia trackback terjun di event nasional masih di tiga tahunan sekitaran segitu dari setiap lama Mas Widi menjalani enam tahun itu pernah kisah mengalami jatuh saat setting atau balap event atau liaran mungkin Mas kalau jatuh sih pernah Mas namanya juga resikonya udah jadi pembalap tapi Alhamdulillah nggak sampai berhakifat fatal cuman gores luka aja di kulit itu aja Mas bicara soal berkesan paling jatuh itu jatuh paling paling berkesan itu dimana sih Mas naik motor apa sih Mas waktu itu di Mojokerto Mas naik Matic itu nggak tahunya itu apa vanbelnya putus motor langsung ngancing gitu ya kaget sama bingung Mas kalau dimotor apa yang ada giginya di kopling nanti bisa jalan tapi kalau Matic jatuh langsung ngancing Mas sempat menyangka nggak Mas bisa langsung dikontrakting besar tahun ini Mas sempat nyangka awalnya gitu Mas dan perasanya gimana setelah ternyata udah dikabarin untuk kontrakting dan juga udah dikabarin dan juga omongnya menem Mis Speech dan dan juga dan juga